Apa makna daripada bismillahirrahman? Apakah bi dengan nama atau atas nama? Ini teori dulu ya, pakai ilmu nahu sorof. Jangan syarab ya, nahu, ilmu nahu. Dalam ilmu grammatikal bahasa Arab, ada yang disebut huruf jar atau huruf kofat. Huruf yang membuat kata setelahnya berbaris di bawah. Ismu, ismun, masuk bak, bismi. Masuk bak, bismi. Huruf jar itu saling mewakili makna satu sama lain. Ini contoh. Sebelum masuk basmala, ada bak tapi bukan di bismillah, di ta'awus. A'udhu billahi minash shaytanir wajib. Aku berlindung bi. Apa arti bi di situ? Kita terjemahin biasanya apa? Aku berlindung kepada Allah atau dengan Allah? Kepada. Maka bi bermakna ilah atau alah. Maka huruf jar saling mewakili makna satu sama lain. Contoh. Apa itu lafaz kalau lagi kita baca solawat? Bibak kata. Ada satu lafaz ya? Inti ngantuk. Bibak kah. Bi diartikan fi. Bi dengan tapi diartikan fi. Wulitu bimak kata. Aku dilahirkan. Bukan dengan mekah. Tapi di mekah. Sudah berapa arti bak? Sudah dua. Maka bismillah. Ini bismillah apa? Ulamak kita mengartikan ini bak-ba'il istianah. Bak minta tolong. Ada yang mengartikan ini bak. Bak isti'zan. Minta izin. Ada macam-macam bak. Ada yang mengartikan fi. Dalam nama Allah. Dengan nama Allah. Lebih tinggi mana orang yang bawa nama atau di dalam nama. Nama tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Ini arazi. Ya ini badannya. Maka saya yang di dalam nama arazi itu. Namun kita ini bukan Allah. Maka tidak boleh mengatakan. Dengan. Atau di dalam nama Allah. Aku di dalam Allah. Allah di dalam aku. Itu ajaran sesat. Berarti dia mengatakan. Dirinya bersatu dengan Allah. Itu pun tidak boleh. Akidah ahlus sunnah melarang itu. Itu akidah orang-orang sesat. Kita bertasawuf kaedahnya. Harus akidah ahlus sunnah. Tidak boleh keluar. Satu jengkal pun tidak boleh keluar. Satu jari pun tidak boleh keluar. Keluar zindik. Keluar zindik.